Jemaat kekasih Tuhan selamat pagi, shalom, puji nama Tuhan kita boleh ada di tempat ini walaupun suasana hujan ya ketika kita bangun tadi pagi tetapi puji Tuhan kita masih ada kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu tumbuh dalam Taurat Tuhan. Tumbuh dalam Taurat Tuhan. Nakwalan basata, loboklan sukaran alukna, puang matua. Bertitik tolak dari ketiga bacaan kita tadi dan yang menjadi bahan utama kita pada pagi hari ini yaitu dari Yeremia pasal 31 ayat 27 sampai 34. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan dalam kehidupan kita paling tidak kita pernah berjanji betul ya atau kita pernah mengadakan perjanjian. Perjanjian itu akan tetap ada atau berlaku jika kedua pihak melakukan apa yang tertuang dalam janji itu. Tetapi manakala salah satu pihak melanggar atau tidak melakukannya maka perjanjian tersebut menjadi tidak berarti lagi. Di dalam perjanjian tentunya tercantum berbagai hal yang mengatur kebaikan bahkan juga ada sanksi jika melanggar. Contohnya perjanjian kerja. Perjanjian kerja akan diperpanjang ketika melihat etos kerjanya baik. Dan masih banyak perjanjian yang pernah kita sepakati atau kita pernah mengiyahkan perjanjian itu. Dan sesudah itu ketika perjanjian itu tidak berarti lagi dibuat lagi atau disepakati lagi perjanjian yang baru. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan bacaan kita hari ini dari Yesaya pasal 31 ayat 27 sampai 34 berisi tentang perjanjian baru Allah kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Allah memperbaharui perjanjian yang telah dibuatnya dengan nenek moyang mereka yaitu Abraham, Isaac dan Yaakob. Di mana di masa lampau Tuhan sudah memegang tangan mereka dengan membawa mereka dari Mesir, dari tempat perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Untuk menjadi milik mereka dengan memberkati hidup mereka dan keturunan mereka. Di dalamnya Tuhan memberikan 10 firman. Kita dapat baca itu dalam keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di mana peran dan fungsi umat Tuhan adalah sebagai perannya disitu ke 10 taurat itu adalah sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan manusia dan dalam menjalani hidup dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Di dalam 10 hukum itu terbagi dua. Hukum pertama sampai keempat itu ketaatan kepada Allah atau sering disebut kasih kepada Allah. Hukum kelima sampai hukum ke sepuluh itu tentang kesetiaan kepada sesama manusia atau kasih kepada sesama manusia. Kesepuluh hukum mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, namun apa yang terjadi? Ternyata Israel tidak setia. Mereka justru dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Meskipun Tuhan berulang kali menyelamatkan mereka dari berbagai penderitaan, tetapi tetap saja mereka mendukakan hati Tuhan. Akibatnya Tuhan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa Babel. Namun demikian Allah tidak membiarkan umatnya untuk selamanya menderita. Nabi Yiremiah dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan dan menyampaikan janji Allah kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kalau di masa lampau, Tuhan menaruh tauratnya itu di loh batu seperti yang diterima Musa ya di Gunung Sinai. Yang dapat dibaca oleh umat setiap saat. Kini Allah mau menaruh taurat itu di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Nah perhatikan ayat 33 bacaan kita tadi. Sungguh betapa berbahagianya umat. Karena Tuhan sendiri yang datang menjumpai mereka dengan memulihkan kehidupan umatnya. Perjanjiannya dibaharui lewat hati atau batin manusia. Tuhan tahu hati adalah pusat dari apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu Tuhan menaruh tauratnya di hati atau batin manusia agar segala tindakan dan perilakunya berdasarkan taurat atau firman Tuhan. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan berbahagialah kita yang sudah disebut umat Allah. Karena firman Tuhan ada dalam hati kita. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Dengan adanya perjanjian yang baru dari Tuhan. Maka akan memberikan pengharapan baru juga kepada kita umatnya. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya. Setiap umat Tuhan menjalani pola hidup baru dengan mencintai firman atau taurat Tuhan. Seperti tema kita hari ini tumbuh dalam taurat Tuhan. Mencintai taurat Tuhan. Bapak ibu saudara gereja atau raja menggalakkan gerakan cinta Alkitab. Betul ya? GCA. Bukanlah sebatas gerakan periodik saja. Melainkan merupakan gerakan sepanjang hayat atau sepanjang masa. Untuk menjadikan taurat Tuhan sebagai nafas hidup kita. Sering juga kita mendengar bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Juga gereja atau raja juga ada renungan harian tauraya. Betul ya? Rehat. Kita di Jemaat Betlehem bergantian untuk membawakan firman lewat renungan harian tauraya. Dan masih banyak lagi di uarta kita ada bacaan harian. Betul ya Bapak Ibu? Daftar bacaan harian minggu ini. Dengan cara seperti itu kita akan semakin mencintai taurat Tuhan dan kita akan hidup di dalamnya. Bapak Ibu Sudara kekasih dalam Tuhan pertanyaan bagi kita. Adakah kita juga sudah menjadikan taurat atau firman Tuhan sebagai nafas hidup kita setiap saat? Adakah kita mencintai taurat Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam? Jangan-jangan hanya ketika kita beribadah di gereja atau mengikuti ibadah-ibadah yang lain baru kita membaca firman Tuhan. Tetapi hendaknya, mari kita membaca firman Tuhan setiap saat. Bapak Ibu Sudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan emas mur kita tadi secara berbalasan. Di situ dengan jelas mengatakan bahwa firman Tuhan akan membuat kita lebih bijaksana. Apalagi berakal budi, menjauhi kejahatan dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dengan tekun membaca firman Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan, kita akan lebih bijaksana, kita akan semakin berakal budi dan tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Sudara kekasih dalam Tuhan, jadikan taurat atau firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini. Jika mungkin di masa yang lalu kita tidak mengindahkan firman Tuhan, mari dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan. Memohon ampun atas segala keterbatasan kita, agar dia memulihkan hidup kita. Amin. 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 Amin.